Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Tabalong, Mas Dulhak Abdi, menilai pelajaran seni dan budaya masih dianggap tidak sepenting mata pelajaran lainnya. Padahal menurut Abdi, hakikat kedudukan mata pelajaran apapun adalah sama. Akibatnya, sebagian sekolah di Tabalong mengalami kekurangan guru seni budaya. Jikapun ada, pengajarnya justru bukan mereka berlatar belakang pendidikan seni budaya, melainkan guru mata pelajaran lain yang merangkap sebagai guru seni budaya. Abdi yang ditemui saat kegiatan budayawan masuk sekolah kami selalu mengatakan salah satu faktor kurangnya guru dimaksud karena terbatasnya rekrutmen guru seni budaya. Sehingga salah satu upaya untuk mengatasinya yaitu dengan merekrut seniman dari sanggar-sanggar di Tabalong. Seniman dan budayawan ini, kita berharap keluhan-keluhan itu menjadi lebih dimimalkan. Jadi, sekolah sebenarnya bisa memberdayakan seniman untuk mengajar di sekolah. Bisa saja. Jadi, tidak harus guru yang ada. Jadi, bisa saja mengambil dari tenaga-tenaga praktisi-praktisi yang memang mumpuni, mempunyai kemampuan seninya. Di Tabalong, sedikitnya ada sekitar 30 sanggar seni di bawah naungan dinas pendidikan. Yang dapat bekerja sama dengan sekolah dalam upaya meningkatkan pengetahuan seni dan budaya siswa.